Film Horror Enchantation Rai Penghasilan Tertinggi di Taiwan Film Horror Asal Taiwan, Enchantation resmi dirilis Netflix pada Jumat tanggal 8 Juli kemarin. Disutradarai oleh Kevin Ko, film ini diketahui berhasil masuk dalam 7 nominasi penghargaan bergensi dalam Taipei Film Award. Tak hanya itu, Enchantation juga sukses meraup keuntungan tertinggi untuk film Taiwan saat tayang pada paru pertama tahun 2022. Film Horror ini juga disebut sebagai film terseram sepanjang masa dari Taiwan. Apalagi, alur cerita Enchantation diambil dari kisah nyata sebuah keluarga yang menganut aliran sesat dan pemuja sekte di Taiwan. Melihat dari sinopsisnya, film Enchantation menceritakan perjalanan seorang ibu bernama Lee Rounan, Sai Hesuan Yen Red, yang hendak menyelamatkan putrinya dari sebuah kutukan. Usut punya usut, Rounan rupanya telah dikutuk setelah melanggar suatu kepercayaan 6 tahun lalu. Akibat pelanggaran tersebut, kekasih dan keluarganya meninggal secara misterius. Pasca kejadian mengerikan ini, Rounan hidup dalam kesengsaraan. Dia pun memutuskan untuk memberikan anak yang baru dilahirkannya kepada orang lain untuk diadoksi sementara waktu. Beberapa tahun kemudian, Rounan ingin meminta anaknya kembali. Ia berencana mengurus dan membesarkan anak itu tersebut. Keanehan pun muncul dari anaknya yang bernama Duo Duo itu. Pasalnya, muncul tanda-tanda kutukan dari anak tersebut. Namun, Rounan pun tak lelah untuk mencari bantuan. Ia akhirnya memutuskan untuk mengabadikan kutukan-kutukan yang muncul dari anaknya tersebut melalui video amatir. Lantas, apakah Rounan mampu menyelamatkan putrinya dan mematahkan kutukan jahat yang ada dalam dirinya tersebut dalam film Enchantation ini? Menariknya, pengambilan gambar dalam film horror tersebut dibuat layaknya film found footage yang diambil oleh si toko utama.